Intro Cara sukses ternak burung cucak kombo bagi pemula 1. Pemilihan ukuran sangkar dan tangkringan yang ideal Pemilihan kandang yang spesifik dengan ukuran fisik burung sangat penting Sangkar yang ideal untuk burung ini yaitu berukuran sekitar 40 cm x 40 cm dan tinggi 60 cm Ini dimaksudkan dengan tipe burung ini yang suka terbang tinggi di atas bunga yang tak jauh berbeda dengan burung kolibri Dalam sangkar diberi 4 cepuk yaitu 3 sebagai tempat minum untuk air gula, susu, air putih dan 1 cepuk sebagai tempat ekstrafoding atau EF yang bisa diisi ulat hongkong, jangkrik atau kroto Pemberian tangkringan burung juga perlu diperhatikan Pilihlah kayu tangkringan yang pas dengan cengkraman kakinya Hal ini membantu burung untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan barunya dan tidak mengalami cedera kaki yang diakibat antar lalu besar atau kecilnya kayu tangkringan tersebut di mana tempat burung cucak kombo nangkring 2. Cara membedakan jantan dan betina burung cucak kombo Untuk membedakan jenis kelamin burung cucak cukup sulit karena jika dilihat sekilas burung ini hampir tidak ada perbedaan antara burung J antan dan betina jadi harus benar-benar teliti Berikut ciri burung cucak kombo betina 1. Warna bulu pada betina lebih terang dibandingkan dengan yang jantan 2. Memiliki garis warna kuning pada pangkal parunya 3. Ada warna kuning kehijauan yang tegas pada daerah atas kepala, bawah paru dan ujung sayap 4. Ada semburat kuning pada dadanya Berikut ciri burung cucak kombo jantan 1. Warna bulunya lebih gelap atau tidak secerah betina 2. Jika betina pada bagian atas kepala, bawah paru dan punggungnya agak berwarna kekuningan maka pada burung memiliki warna abu-abu gelap 3. Ada bercak-bercak hitam pada leher atau dada Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih